Sondara Kabupaten Bangka Selatan targetkan prevalensi stunting di wilayah itu mengalami penurunan. Ya, ditargetkan pada tahun 2025 mendatang prevalensi stunting di Bangka Selatan menurun di bawah target angka nasional yakni 18 persen. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung menargetkan angka prevalensi stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak di daerah tersebut terus mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2025 mendatang prevalensi ditargetkan harus di bawah target nasional sebesar 18 persen. Hal ini selaras dengan penurunan prevalensi stunting sebesar 2,4 persen pada tahun 2024. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Hefi Nuranda mengatakan pihaknya optimis target penurunan prevalensi sebesar 18 persen dapat tercapai pada tahun 2025 mendatang. Target tersebut ditetapkan sesuai dengan target nasional untuk Kabupaten Bangka Selatan sebesar 18,8 persen pada tahun depan. Sementara saat ini prevalensi stunting masih berada pada angka 20,6 persen setelah mengalami penurunan sebesar 2,4 persen dari 23 persen pada tahun 2024. Hefi Nuranda memaparkan berdasarkan data yang ada terdapat tiga desa di dua kecamatan yang menjadi lokus penanganan stunting. Hal itu dikarenakan prevalensi stunting di tiga desa tersebut masih di atas angka 10 persen sehingga menjadi atensi. Tidak hanya itu, per 1 Agustus 2024 masih terdapat lima desa di kecamatan diberikan atensi supaya tidak terjadi peningkatan kasus stunting terlepas dari tiga desa utama, yakni desa Celagen, kecamatan Kepulauan Pongo dengan prevalensi 9,28 persen. Menurutnya stunting merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia untuk Indonesia maju. Pentingnya percepatan penurunan stunting dimulai pada saat masa prakonsepsi atau masa sebelum kehamilan sampai dengan seribu hari pertama kehidupan. Kegiatannya RAKOR berkaitan dengan stunting tahun 2024, ini sebenarnya terus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maka Selatan dari 30 tahun dan banyak program-program kegiatan intervensi berkaitan dengan penanganan stunting ini. Dan ke depan kami terus berkomitmen ke daerah bagaimana program-program yang langsung bersentuhan dengan penanganan stunting. Target kita tahun ini tetap di bawah pusat dan seperti yang saya sampaikan tadi, di bawah 18 persen ya target kita tahun 2022 ini. Selain itu, Hefi mengatakan dalam penyelenggaraannya, percepatan penurunan stunting terdapat 19 indikator pencapaian target antara dan 72 indikator pencapaian target pelaksanaan. Maka dari itu 5 pilar strategi nasional dalam peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan 42 indikator dalam kegiatan prioritas harus diimplementasikan. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.